Ratusan ban dari sebuah lokasi di desa tempuran kecamatan Paron Ngawo terbakar hebat. Kobaran api nyaris merebet ke objek wisata waterboom Tirto Nirmolo. Asop hitam pekat membumbung tinggi dari kobaran api di sebuah lahan desa tempuran kecamatan Paron Ngawi. Si jago merah kemudian membakar ratusan ban tidak jauh dari lokasi itu. Lokasinya bersebulahan langsung dengan objek wisata waterboom Tirto Nirmolo. Api berhasil dipadamkan setelah datang tiga armada pemadam kebakaran. Menurut Edi Sunario Saksi Mata, api pertama kali muncul dari tumpukan sampah di lahan dekat waterboom Tirto Nirmolo. Pada saat kejadian, objek wisata air itu sudah dibuka namun belum ada pengunjung. Sekitar jam 10, orang pada pulang itu apinya kecil, kayak orang bakar sampah. Nah, sekitar jam setengah 11, apinya itu agak membesar tapi kecil, tinggi gitu. Nah, setelah itu apinya besar. Itu bermula dari mana? Sawah itu? Mantau, dari pojokan itu. Mantau diri dari warung sana. Jam orang pada pulang. Kalau ini yang terbakar apa, Pak? Ini suket kalau di sini namanya alang-alang. Lahan ya? Lahan, lahan. Lahan kering. Ini lahan dekat sama? Apa ini? Waterboom ya? Waterboom, wilayah waterboom. Tapi lokasinya dekat pemukiman sawah, ladang. Besarnya kobaran membuat proses pemadaman api tidak mudah. Bahkan petugas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam.